Kali ini saya akan melanjutkan tentang tapis. Kenyataannya malah saya menggunakan rangkaian tapis pasif lolos rendah yang kemarin. Jadi, kali ini saya akan membahas tapis pasif lolos tinggi. Oh iya, tapis itu untuk apa sih? Anda mungkin sudah mendengar kata filter. Atau mungkin kalau filter mikirnya lain. Nah, equalizer. Nah, jika equalizer atau tone di musik. Jika kita memutar tombol knob tone, jadi maksimal sampai 0, maka biasanya suara treble-nya hilang. Untuk tone ya, jika hanya ada satu knob biasanya namanya tone, jadi kita tutup semua sampai nilai 0, maka itu treble-nya hilang. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai tapis lolos tinggi. Artinya, jika kita naikkan full, maka dia tidak memfilter sama sekali, sehingga frekuensi berapa pun bisa lolos. jika kita tutup, mereka bekerja justru. Jadi, bukan 0, tapi malah tidak bekerja, tapi mereka malah bekerja dan memblokir semua sinyal berfrekuensi tinggi jika kita nolkan. Jika di tengah-tengah, maka frekuensi tingginya tidak di-blokir sepenuhnya, tapi intensitasnya dikurangi. Jadi, amplitude-nya dikurangi, atau tegangannya dikurangi. Seperti itu. Jadi, sinyal itu diwakilnya tegangannya. Jadi, full, maka input sama output tegangannya sama. Jika separuh, maka outputnya tegangannya separuhnya input. Jika dibabat habis, di filter, atau ditapis lolos tinggi, dan itu berfungsi penuh, maka V outputnya 0 mungkin, atau 0,0 sekian, dan V inputnya tetap. Ya, karena input tidak, tidak apa-apa kan ya? Baik, filter itu seperti itu. Jadi, Anda bisa bilang sebagai equalizer. Bagaimana jika tombolnya bukan tone, tetapi bass dan treble? Nah, di bass itu adalah tapis lolos rendah. Jadi, jika bass-nya kita nolkan, maka frekuensi rendahnya di filter, tidak boleh lolos. Sehingga suaranya agak triple. Bagaimana jika triplenya juga dimatikan, maka frekuensi tingginya hilang. Jadi, tinggal frekuensi tengah-tengah saja. Nah, kadang ada equalizer yang ada tombol di middle-nya juga. Jadi, bass, triple, mid. Ada juga. Ada juga equalizer yang menggunakan slider. Jadi, 5 misalnya. 5, 1 kHz, 10 kHz. Nah, kHz-nya itu adalah frekuensi yang bekerja oleh slider. Jadi, slider itu bekerja di frekuensi itu. Jadi, 10 kHz. Misal, slider-nya kita nolkan, maka 10 kHz-nya di blokir. Seperti itu. Atau misal 100 Hz, bass-nya kita nolkan, maka bass-nya hilang. Seperti demikian. Bagaimana cara kerjanya? Kita mulai. Di sini. Ini sama seperti kemarin, sama persis. Dengan kapasitor 10 mikrofarad, resistor 4 ohm, dan tegangan input 10 volt dan 50 Hz awalnya. Bedanya apa? Yang kita ambil bukan VCB, tetapi VAC. Jadi, kita menyadap output itu dari resistor, bukan dari kapasitor. Jadi, resistor-nya sebagai output-nya, tegangan resistor-nya. Cara kerjanya seperti ini. Jadi, kita cari dulu. Z-nya. Jadi, kemarin sudah kita hitung. Z. Itu di sini. Berarti, hambatan. Ditambah dengan reaktansi dari kapasitor reaktansi itu, impedansi juga. Bagian imaginernya, karena di kapasitor bagian realnya nggak ada. Bagian imaginernya kapasitor. Min C seper Omega C. Omega itu frekuensi 2PF. F-nya frekuensi. F-nya 50 Hz. Sehingga kita akan punya reaktansinya dari kapasitor nilainya adalah 318,5 ohm. Resistor-nya hanya 4 ohm. Dari sini akan kelihatan bahwa yang dominan nanti, karena dia seri, adalah kapasitor-nya. Dari Z ini, kita akan bisa menemukan besar Z total. Kenapa? Dihitung besarnya Z. Karena Z-nya sendiri terdiri dari bagian real dan imajiner. Kita akan kesulitan menghitungnya. Nah, kita cari besarnya di sana. Dari situ kita akan tahu arusnya. 0,03 ampere. Dari arus, kita bisa tahu tegangan masing-masing. Contoh, sekarang kita menghitung tegangannya AC. Arusnya 0,03 ampere tanya 4, maka tegangannya adalah 0,12 volt. Kecil sekali. Jadi, inputnya 10, outputnya 0,12 volt. Intinya disebut sebagai tapis lolos tinggi. Kenapa? Karena di frekuensi rendah tidak lolos. Oke. Seperti itu ya. Baik, kemudian. Oh iya, ini digunakan untuk bus. Jadi, maksudnya frekuensi bus-nya bisa. Jika R-nya diperbesar, misal. Anda lihat. Jika R-nya diperbesar, 4, 5, sampai 100, misal 400, maka kita akan punya 12 volt di sana. Apa yang mungkin? Tidak. Karena nanti harus dihitung dengan Z lagi yang di sana. Jadi, disesuaikan lagi. Ini kan 4. Jadi, nanti Z totalnya tidak sekitar itu. Jika kita punya R-nya 400, nanti R-nya 318, maka R-nya sekitar, karena dia seri 400, tambah 318. Jadi, tidak serta-merta dengan menaikan R, itu langsung kita harus mengalihkan dengan I. Jadi, nanti jadi 12 volt, padahal inputnya 10 volt saja. Tidak. Kita harus menghitung ulang Z lagi, menghitung ulang arusnya. Tetapi, dengan menaikan R, nanti kita juga bisa menaikan tegangannya. Artinya, disini kita bisa ngatur frekuensi bus-nya yang terdengar sampai seberapa. Jadi, R-nya disini bisa kita gunakan potensiometer. Tapi, untuk keperluan rangkaian ini, kita buat saja R-nya tetap. Kita lanjut ke frekuensi 5.000 ya. Jika 5.000, maka reaktansi dari kapasitornya beda lagi. Jadi, kalau tadi 300 sekian, sekarang karena kapasitor sifatnya adalah jika frekuensinya makin tinggi, maka reaktansinya makin kecil. Kenapa? Karena rumusnya seper Omega C. Jadi, C-nya di bawah, Omega-nya juga di bawah. 2PF, frekuensinya juga di bawah. Sehingga semakin besar frekuensi, maka semakin kecil dia nilainya. Dengan frekuensi 5.000, maka reaktansinya 3,2. Jadi, impedansinya 3,2 di situ. Kita lihat, besarnya impedansi sekarang 5 saja ya. Kalau tadi 300-an, sekarang 5 Ohm. Sehingga arusnya 1,95. Bagaimana dengan tegangan AC-nya? Tegangan AC-nya adalah 7,8 Volt. Bayangkan dengan tadi yang 0,12 saja. Sekarang 7,8 Volt. Lebih besar. 500. Frekuensinya sudah tinggi. Baik. Kita ambil sisa ekstrim lagi. 500.000. Jadi, 500 kHz. Maka, impedansinya sekarang untuk kapasitor habis. Jadi, 0,03 Ohm saja untuk reklansi kapasitor. Sehingga besarnya praktis hanya 4 Ohm. Untuk impedansi rangkaian ini, arusnya adalah 2,5. Dan VAC-nya, ya otomatis 10 Volt. Jadi, input sama output sama. Artinya, di frekuensi tinggi, input lolos semua. Sehingga kita sebut sebagai tapis lolos tinggi. Seperti itu. Bagaimana agar kita bisa bikin equalizer yang bagus? Ya, kita harus menggabungkan tapis lolos rendah, lolos tinggi, kemudian mungkin lolos pita. Artinya, hanya frekuensi tertentu yang di-filter. Jadi, tidak hanya rendah atau tinggi. Jadi, ada tengah-tengah yang bisa filter. Kita di sana bisa mempunyai induktor atau 2 kapasitor. Atau 2 kapasitor dan 2 resistor. Itu tapis lolos pita. Biasanya gabungan induktor dan kapasitor. Jadi, equalizer-nya nanti bisa macam-macam. Nanti kita akan bahas tapis yang jenisnya seperti itu. Baik, sekian untuk tapis lolos tinggi. Dan sedikit gambaran aplikasinya akan ada lanjutannya.